Dari arena ke arena, Spot News, radio kata kita, Spot News. Dikutip dari Tribun Bali.com. Pelatih Bali United dukung wacana marquee player di Indonesia, Liga dan pertandingan lebih berkualitas. Pelatih Bali United, Stefano Cugurateko, mendukung wacana Liga 1 Indonesia kembali menerapkan kebijakan marquee player untuk Liga 1 musim depan. Kabar itu juga sudah berembus langsung dari Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Muhammad Iryawan, sebelumnya di tahun 2017, Liga 1 Indonesia menerapkan kebijakan tersebut. Regulasi kala itu ditetapkan pemain yang masuk kategori marquee player untuk pemain yang masuk squad tim nasional di tiga piala dunia terakhir, yakni piala dunia 2006, 2010, dan 2014. Atau pemain tersebut dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, 2009 hingga 2017, bermain di kompetisi elit Eropa seperti Premier League, La Liga, Serie A, Liga 1, Super League Turki, dan Primera Liga Portugal. Menanggapi wacana marquee player tersebut, Cochiteko menyambutnya positif. Cochiteko mendukung penuh hadirnya marquee player di Liga 1 Indonesia untuk meningkatkan kualitas Liga. Sengitnya pertandingan dan supporter juga lebih senang saat menonton klub kebanggaannya. Bagus waktu datang pemain asing berkualitas Liga lebih bagus juga. Kualitas pertandingan lebih bagus dan supporter pasti lebih senang waktu nonton. Ungkap Cochiteko dalam keterangan kepada tribun Bali pada Jumat 29 April 2022. Indonesia memiliki agen-agen yang mampu mendatangkan pemain berkelas. Klub Indonesia pernah mendatangkan pemain-pemain berkelas marquee player seperti pemain Chelsea dan Real Madrid. Mikhail Ashen dan Didir Zokora yang pernah membela Tottenham Hotspur dan Sevilla hingga Carlton Cole yang pernah bermain di Aston Villa dan Chelsea. Bahkan tim promosi Liga 1 Indonesia, Run FC, juga ancang-ancang mendatangkan pemain bintang asal Brazil yang terkenal dengan goyangan sambanya. Sekelas Ronaldinho Gaucho lalu Bojan Kerkik hingga Mesut Ozil. Dikutip dari tribunbali.com, siapkan talenta masa depan empat pemain muda mendapatkan kontrak pembinaan jangka panjang. Empat pemain Bali United, IOT, kategori U16 memperoleh kontrak pembinaan jangka panjang dari manajemen Serdadu Tridatu Muda. Mereka adalah Komang Ananta Pramananda Putra, Ikomang Ananta Krisnaputra, Iputuharta Mahesa, dan Ida Bagus Bramasta di kantor Bali United Legion Badung Bali pada hari Rabu 27 April 2022 siang. Keempat pemain ini juga baru saja menyelesaikan TC Timnas Indonesia pada hari Senin 25 April 2022 lalu dalam persiapan kompetisi AFF U16 Boys Championship 2022 di Jakarta. Pemberian kontrak pembinaan jangka panjang ini sebagai bentuk keseriusan manajemen Serdadu Tridatu terhadap talenta muda asli Pulau Dewata. Ini adalah salah satu bentuk mempersiapkan talenta muda asli Pulau Dewata untuk menjadi pemain senior profesional di masa yang akan datang. Kontrak pembinaan jangka panjang ini nantinya akan melatih karakter pemain agar bersiap menatap kontrak senior profesional mereka. Semoga kontrak pembinaan jangka panjang ini juga menjadikan para pemain ini lebih bersemangat agar terus berusaha dan bekerja keras di latihan maupun pertandingan yang akan mereka jalankan. Jelas manajer Bali United Youth, Ricky Kurniawan. Tiga gelandang dan satu penyerang sayap ini diharapkan mampu menjadi tulang punggung tim asal Pulau Dewata di masa mendatang. Kontrak pembinaan jangka panjang tentunya akan menjadi program berkelanjutan manajemen Serdadu Tridatu untuk mengamankan talenta-talenta muda berbakat dari Pulau Dewata. Tentu program ini akan menghadirkan generasi-generasi muda yang akan berkecimpung di dunia lapangan hijau secara profesional kedepannya. Ada saja cara menarik yang selalu dihadirkan oleh salah satu tim Liga 1, Bali United, untuk pecinta sepak bola di Indonesia. Sang jawara kompetisi musim ini berhasil menyajikan video apresiasi terhadap perjalanan timnya di Liga 1 yang tayang di akun ofisial YouTube Bali United pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 malam. Video tersebut bernama Bali United Rewind yang mengisahkan perjuangan klub sepak bola Indonesia yang sempat mati suri karena pandemi COVID. Klub kebanggaan Pulau Dewata Bali United ini harus menghadapi begitu banyak kerintangan sampai akhirnya mampu mengukir sejarah back-to-back champions. Bali United Rewind juga menjadi pembicaraan hangat hingga bertengger pada trending topik nomor 1 pada Twitter di Indonesia. Seperti yang diketahui bersama, pandemi COVID-19 menyebabkan kompetisi sepak bola di Indonesia harus dihentikan pada awal tahun 2020. Silih berganti waktu dan kompetisi tarik ulur untuk dilaksanakan akhirnya harus resmi dihentikan. Baru pada akhir tahun 2021, sepak bola akhirnya kembali bergulir meskipun tanpa penonton. Kita tahu bahwa kompetisi Liga 1 musim ini sangat berbeda dari musim sebelumnya. Bagaimana kompetisi berjalan tanpa penonton dan sempat berhenti hampir 2 tahun. Melalui video apresiasi Bali United Rewind ini, kami ingin menyampaikan pesan moral yang mendalam bahwa segala rintangan di dalam kompetisi yang dijalankan Bali United mampu dihadapi dengan baik. Hingga pada akhirnya kami berhasil menciptakan sejarah baru menjadi tim pertama yang mempertahankan gelar juara Liga 1. Pastinya dukungan semua pihak dari sponsor, supporter, dan pelatih serta pemain yang bekerja keras untuk merealisasikannya di dalam pertandingan. Jelas Direktur Marketing Bali United Putri Sudali. Pembuatan video ini berkolaborasi dengan Milkway Studio. Ada pun apresiasi terhadap sponsor Bali United, antara lain Indofood, Smartfriend, Wuling, Buana Capital, Kukubima, Bang Ina, CBN, Indomi, Ovo Mills, MS Glow, Video, Pria Punya Selera, Yiki Abi, Adekami, Alderon, Guinness Bola, dan Torabika. Segedar informasi, Bali United berhasil menjadi juara Liga 1 2021-2022 dengan mengemas 75 poin. Dari 75 poin tersebut, Illijas Pasojevic dan kolega mampu mengunci 23 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Sejarah pun terungkir sebagai tim pertama di Liga 1 yang mampu mempertahankan gelar juara kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dikutip dari Superbowl.id, Bali United rombak lini belakang. Apakah mampu redam serangan lawan? Bali United melakukan perombakan besar di lini belakang mereka. Apakah perubahan ini bisa efektif meredam serangan lawan? Bali United memang tengah melakukan evaluasi besar agar bisa menjalani Liga 1 musim depan dengan hasil maksimal. Salah satunya dengan memperkuat lini belakang setelah ditinggal Gauvin Kuan Etsis. Karena kehilangan Gauvin membuat pelatih Bali United Stefano Cugurateko harus mencari penggantinya. Ada beberapa nama pemain yang dikabarkan akan datang ke Bali United. Nofri Setiawan adalah salah satu nama yang kemungkinan besar akan memperkuat tim berjuluk Serdadu Tridatu. Bahkan Koci Teko memberikan pujian pada Nofri atas performanya musim lalu. Nofri adalah pemain saya ketika bekerja sama di Persija. Dia adalah pemain bagus dan sudah pernah bermain di beberapa tim besar di Indonesia. Puji Koci Teko Dengan adanya tambahan lini belakang, apakah Bali United bisa mendapatkan hasil yang baik? Peran Gauvin sebagai bekanan diakui oleh Koci Teko cukup membantu Bali United merebut gelar juara Liga 1. Kami berterima kasih kepada Gauvin yang telah membantu tim Bali United dan punya prestasi bagus di sini. Jelas Teko Terlebih setelah kehilangan Dauvin, posisi bekanan hanya ada Andika Wijaya. Hal itu yang membuat Koci Teko harus mendatangkan 3 atau 2 pemain di posisi bekanan. Kami sudah berdiskusi dengan manajemen. Kedepannya akan ada 2 atau 3 pemain di posisi bekanan. Jelasnya, meski banyak kehilangan bekanan, posisi bekiri masih aman untuk Bali United. Koci Teko senang karena Ricky Fajrin menperpanjang kontraknya dengan Bali United. Ricky Fajrin memang dipertahankan karena dia adalah salah satu pemain yang mampu mempersembahkan 2 gelar juara Liga 1. Ricky adalah pemain yang sudah-sudah dari 2015 bermain di Bali United. Dia adalah pemain bagus di tim ini, kata Teko. Untuk tahun 2021, Ricky sudah memberikan banyak kontribusi bagi Bali United untuk mendapatkan juara. Ricky juga sangat membantu tim untuk menjadi juara pada tahun 2019 dan tahun ini, tambah Koci Teko. Menarik untuk dilihat dengan adanya perubahan besar di sisi back kanan. Apakah Bali United akan mampu menjuarai Liga 1 untuk yang ketiga kalinya? Jangan lupa selalu dengarkan dan simak informasi update dari channel kita. Terima kasih.